Intro Pesawat udara Indonesia dibajak dua orang teroris Pasukan TNI Angkatan Udara yang dipimpin langsung Panglima TNI Berhasil membekuk meski pesawat tersebut harus mendarat darurat di Bandara Internasional Jawa Barat atau BIJB Sebuah pesawat di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka mendarat secara darurat karena pesawat tersebut dibajak teroris sejumlah penumpang tersandra di dalam pesawat Pasukan khusus dari TNI Angkatan Udara yang dipimpin langsung Panglima TNI dikerahkan untuk berjaga-jaga di sekitar lokasi bandara mereka bersiaga sambil membawa senjata berlaras panjang Dua pelaku pembajakan pun berhasil dibekuk TNI Aung dan seluruh penumpang bisa dievakuasi Aksi teror yang dilakukan di Bandara Kertajati Majalengka itu merupakan salah satu rangkaian simulasi pengamanan menjelang konferensi tingkat tinggi K20 yang akan digelar di Bali pada 6 November nanti Sementara yang melatar belakangi latihan Trisula Perkasa Kopas Gat di BIJB ini merupakan salah satu objek vital nasional yang harus diamankan dan dipertahankan sebagai salah satu aset strategis negara Ada pun tujuan penting dari latihan Trisula Perkasa ini adalah Kopas Gat dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki akan melaksanakan tugasnya sesuai dengan 4 kemampuan inti tempur seperti kemampuan tempur darat, pertahanan udara, kemampuan khas mantra udara, dan kemampuan khusus di mana tujuan penting dan prioritas untuk melatih dan memantapkan Satuan Kopas Gat dalam mendukung program nasional pengamanan presidensi G20 di Bali Komando Pasukan Gerakan Cepat atau Kopas Gat memiliki peran yang sangat besar bagi keberhasilan tugas operasi udara sore ini sebetulnya tujuan utama kita adalah melihat apakah latihan Trisula Perkasa 2022 ini adalah latihan puncaknya dari Kopas Gat, TNI AU dalam mereka mempersiapkan pengamanan presidensi G20 nah disinilah saya ingin melihat, membuktikan sendiri dan ternyata memang saya harus akui bahwa Kopas Gat kita yang nantinya akan menangani operasi pengamanan udara bagian dari operasi pengamanan ini memang sudah siap benar-benar siap dari alutsistanya, personilnya, dan dilakukan berbagai macam simulasi selain melihat latihan Trisula Perkasa Kopas Gat 2022 Gen. Andika Perkasa juga mendapatkan pengangkatan sebagai warga kehormatan Kopas Gat 2022 atas pengangkatan tersebut Gen. Andika langsung diangkat ke atas pundak anggota Kopas Gat sambil melakukan yel-yel TNI dari Majalingka Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan